Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan tidak ada alasan untuk menghentikan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Itu disampaikan oleh juru bicara WHO, Margaret Harris. WHO menyebut Komite Penasehat Vaksin tengah memeriksa data keamanan yang masuk, namun memastikan tidak ada hubungan antara penggunaan AstraZeneca dengan pembekuan darah. AstraZeneca yang berbasis di Inggris sebelumnya juga bersikeras bahwa suntikan produk vaksinnya aman. Setidaknya sembilan negara telah menunda penggunaan AstraZeneca yaitu Denmark, Austria, Islandia, Norwegia, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, dan Thailand. Sementara beberapa negara lain seperti Australia dan Kanada menyebut tidak ada bukti suntikan AstraZeneca menyebabkan reaksi yang negatif. Terima kasih telah menonton!